Sementara itu, guna meningkatkan minat cabang oleh raga panahan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Pemerintah Papua Barat menggelar Lomba Panah dengan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Berikut liputannya untuk Anda. Lomba panahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat dan juga Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak dilaksanakan di Kabupaten Pegunungan Arfak. Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang mengikuti Lomba, yaitu Gubernur Papua Barat Domingos Manejan, Kepala Biro Mental Spiritual, dan Kepala Dinas Perpustakaan Provinsi Papua Barat. Sedangkan dari Kabupaten Pegunungan Arfak diikuti Bupati Pegunungan Arfak Yosya Saroi, Wakil Bupati dan Sekertaris Daerah Kabupaten Pegunungan Arfak. Lomba panahan diawali dengan menggunakan panahan tradisional dengan jarak target 15 meter dan dimenangkan oleh Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Dan selanjutnya menggunakan panahan medaran. Pada hasil akhir Kabupaten Pegunungan Arfak unggul dengan mendapat poin 39 dan Provinsi Papua Barat 34. Untuk mensosialisasikan olahraga panahan di Kabupaten Pegunungan Arfak, Diaspora Papua Barat juga mendatangkan atlet panahan Papua Barat yang telah mengikuti banyak event untuk memperagakan bagaimana cara menggunakan serta menembak anak panah tepat sasaran. Selain sosialisasi olahraga panahan, Gubernur juga menyerahkan bola voli, bola kaki dan juga kostum untuk memberikan semangat bagi masyarakat Pegunungan Arfak. Dengan harapan dari Kabupaten Pegunungan Arfak menyumbangkan atlet berprestasi mewakili Papua Barat untuk tampil di ajang nasional dan regional. Dari Pegunungan Arfak, Jemita Bisu mengabarkan. Baiklah pemirsa, informasi tadi mengakhiri program Kasuari News hari ini mewakili rekan-rekan redaksi yang bertugas. Saya Wilto Pian Soron mohon pamit. Jangan lupa saksikan berbagai berita kami pada channel Kasuari di Youtube. Akhirnya sampai jumpa dan salam Kasuari Channel. Terima kasih telah menonton!